Tawilu az-zandain Siku beliau Siku ke telapak tangan itu panjang Ini memang proporsional dengan tubuh Rasulullah yang kekar dan besar Tapi tentu saja proporsional RUAS TV Rutin walaupun sedikit Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatalil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma sallana kulubana Wa alhimna rushdana Wahdina siratakal mustakim Inna nas'aluka ilman nafi'an Wa imanan thabitan Wa yakinan rasikan Wa kalban khasyian Wa lisanan zhakiran Wa riskan halalan tayyiban Wa amalan salihan mutakobbala Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah SWT Kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Atas karunia umur yang masih Allah berikan kepada kita semua Juga nikmat kesihatan Serta taufik dan inayah dari Allah SWT Sehingga kita bisa kembali Bersuat di media yang kita cintai ini Di media Ruas TV Untuk kembali melanjutkan pelajaran kita Seputar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mempelajari kitab yang disusun oleh Al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi rahmatullahi alaih Kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa sallam Atau kitab As-Sya'il al-Muhammadiyya wal-Khisal al-Mustafawiyya Kitab yang menghimpun tentang Bagaimana ciri fisik Dan akhlak mulia dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan mempelajari tentang beliau Adalah diantara bukti kecintaan kita Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu Mencintai seseorang yang kita tidak kenal Hal yang paling minimal Hal yang dimiliki oleh orang yang mencintai seseorang Adalah pengetahuan tentang siapa yang ia cintai Dan modal cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di antara modal terbaik kita Supaya bisa dikumpulkan kelak Dijumpakan kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di surganya Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pernah menyampaikan kabar gembira ini Kepada sahabatnya dan kepada kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Al mar'uma aman ahabba yaum al-qiyamah Orang itu bersama dengan orang yang dicintainya kelak Di hari kiamat Dengan kita mempelajari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah kelak di surganya Kalau kita ingin mengandalkan amal soleh kita Kita tahu Bagaimana keadaan amal soleh kita Yang fluktuatif kadang lagi semangat Kadang lagi down Ya kalau kita ingin mengandalkan keimanan kita pun demikian Jama'ah sekalian Ya keimanan itu Ya zidu wa yankus Ya kadangkala Hati itu Ya lagi semangat-semangatnya Iman itu terasa Ya terasa lagi tinggi Terasa lagi baik-baiknya Tetapi Ya dalam suatu waktu kadang kita futur Kadang keimanan itu menurun Ya maka jama'ah sekalian Pemirsa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mudah-mudahan dengan modal cinta kita Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dengan cinta yang sebenar-benarnya cinta Dengan cinta yang jujur Allah kumpulkan kelah kita bersama dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Pada kesempatan kali ini Pemirsa sekalian Kita masih berada di bab yang pertama Yaitu bab tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Kita sudah sampai di hadith yang kedelapan di bab ini Imam At-Tirmizi mengatakan Haddathana Sufyan bin Waqi' Qala haddathana Jumai'u bin Umair bin Abdirrahman al-Ijli Imla'an alaina min kitabihi Qal Akhbarni rajulun min bani tamim Min waladi abi hala Zawji khadijata radiallahu ta'ala anha Yukna'aba abdillah Anibnin li abi hala Anil Hasan bin Ali radiallahu ta'ala anhu ma kal Hadith ini Dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sayyiduna al-Hasan ibn Ali radiallahu ta'ala anhu ma putra dari Sayyidah Fatimah Dan Ali radiallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Sa'al tukhali hindabna abi halata Saya pernah bertanya Kepada pamanku Saudara dari ibuku Yang bernama Hindabin Abi Hala Atau Hindun bin Abi Hala Pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Di dalam bahasa Arab Paman dari saudara ibu itu Istilahnya dibedakan dengan paman dari saudara ayah Kalau paman dari saudara ibu disebut dengan khal Seperti kata al-Hasan ini Khali Pamanku artinya saudara dari ibu beliau Kalau paman Dari saudara ayah Namanya Am Atau ammi pamanku Yang menarik pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Kali ini Al-Hasan menyebutkan bahwa Saya pernah bertanya kepada paman dari saudara Ibu beliau Yaitu saudara dari Fatimah Sementara Rasulullah s.a.w.t Saudara dari Fatimah Memiliki tiga orang Saudara laki-laki Yang kesemuanya Wafat dalam keadaan Belum balik Masih kanak-kanak Al-Qasim Ibrahim Abdullah Ini semuanya meninggal dalam keadaan Masih kanak-kanak Belum balik Dan tidak ada Anak laki-laki Rasulullah s.a.w.t Yang bernama Hindun bin Abi Hala Ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah s.w.t Hindun bin Abi Hala ini Adalah Anak Sayyidah Khadijah Dari suaminya sebelum Rasulullah s.a.w.t Rasulullah s.a.w.t Sebelum menikah dengan Khadijah Khadijah dahulu sebelum menikah dengan Rasulullah s.a.w.t Itu punya suami namanya Abu Hala Abu Hala ini Punya anak Bersama dengan Khadijah namanya Hindun Jadi Hindun ini adalah saudara seibu Dengan Sayyidah Fatimah s.a.w.t Anak tirinya, anak sambungnya Rasulullah s.a.w.t Kenapa Al-Hassan ibn Ali s.a.w.t Cucu Rasulullah bertanya kepada Hindun bin Abi Hala Karena ia memiliki keistimewaan Ia memiliki kelebihan Anak tiri dari Rasulullah s.a.w.t Kana wassafan Hindun bin Abi Hala ini Adalah Sangat mahir Sangat pandai Mendeskripsikan sesuatu Menyifati sesuatu Ya karena Kadang ada orang yang dikaruniai dengan Kelebihan yang seperti itu Ya kalau diminta untuk menggambarkan sesuatu Mendeskripsikan sesuatu Maka ia dengan begitu pandai Ya begitu Ya cerdas Mampu untuk mengurai dan mendeskripsikan sesuatu tersebut Ya minta misalnya dideskripsikan tentang sifulan Ya maka orang yang memiliki kemampuan untuk Ya mendeskripsi sesuatu Ia akan bisa menggambarkan bagaimana posturnya Bagaimana rambutnya Bagaimana mukanya Bagaimana Jalannya dan seterusnya Ya tapi kadang ada orang yang tidak memiliki kemampuan yang sama Ya kalau ditanya tentang sifulan bagaimana sifulan Ya biasanya ketemu aja langsung Misalnya Ya biasanya ia sholat Di saf yang pertama atau jadi imam di masjid Sana Ya ketemu aja langsung Dia tidak mampu untuk mendeskripsikan Ya ini Hindun bin Abi Hala Anak tiri Rasulullah atau anak samung Rasulullah SAW Ia punya kelebihan wassofan Ia punya kelebihan Sangat pandai Mendeskripsikan sesuatu Sangat pandai untuk menggambarkan sesuatu Maka kelebihan ini yang dimanfaatkan oleh Kemana akan beliau Yaitu Al-Hasan Ibn Ali RA Beliau bertanya Tentang hilyatin Nabi SAW Tentang hilyanya Rasulullah SAW Ya hilya kalau mau diterjemahkan artinya perhiasan Ya tetapi yang dimaksud oleh Al-Hasan Itu bagaimana Rasulullah SAW Bagaimana fisik beliau Ya digunakan kata-kata hilya perhiasan Ya karena begitu indahnya Fisik Rasulullah SAW Ini yang dimanfaatkan oleh Al-Hasan Ibn Ali Untuk bertanya tentang sifat fisik Rasulullah SAW Kata Al-Hasan Wa ana ashtahi an yasifali minha shay'an Dan saya sangat ingin Agar pamanku itu menggambarkan Kepadaku tentang Rasulullah SAW Ata'allaku bih Supaya saya bisa jadikan sebagai Pelajaran Al-Hasan Ini dalam usia yang masih sangat belia Itu Rasulullah SAW wafat Ya sehingga ia tidak bisa Merekam dengan Ya betul-betul utuh Atau mengingat dengan betul-betul Ya utuh Bagaimana dahulu kakek beliau Bagaimana dahulu Rasulullah SAW Maka ia minta kepada pamannya ini Lalu Faqal Hindun bin Abi Hala ini Kemudian mengatakan Kana Nabi SAW Fahman mufahkama Adalah Rasulullah SAW Adalah orang yang mulia Dan dimuliakan Nah ini sifat pertama Dari Rasulullah SAW Kata Hindun bin Abi Hala Adalah Rasulullah SAW Orangnya mulia Fahama Fahman Orang yang agung Diagungkan Orang yang mulia Dimuliakan Ada orang yang mulia Tetapi kadang belum tentu Dimuliakan oleh Oleh orang lain Atau mungkin ada orang yang dimuliakan Oleh orang lain Tapi sejatinya ia bukan orang yang Orang yang mulia Tapi kalau Rasulullah SAW Sejatinya memang mulia Dan juga dimuliakan Oleh orang lain Muka Rasulullah SAW Wajah Rasulullah SAW Itu bercahaya Bersinar Sebagaimana bersinarnya Rembulan Tadkala Bulan Purnama Ini menunjukkan Betapa Indah dipandang Wajah Rasulullah SAW Betapa Enaknya Kenikmatan Orang-orang yang pernah memandang Wajah dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana bersinarnya Rembulan Jelas Jelas Indah dipandang Begitulah Gambaran indahnya Wajah Rasulullah SAW Dan ini Mengungkapkan Permisalan yang sangat indah Tentang Wajah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Atwala Minal Marbu' Rasulullah SAW Itu Tinggi sedikit Dari Postur Pertengahan Maksudnya Tidak betul-betul Posturnya itu Pertengahan Tetapi Agak tinggi Tetapi Tingginya Tidak Tidak Berlebih-lebihan Beliau agak tinggi Tetapi Tidak sampai Jangkung Bukan juga Pendek Beliau juga Bukan orang yang Beliau juga Bukan orang yang Jangkung Agak tinggi Tetapi Tidak sampai Jangkung Beliau Memiliki Kepala yang Ideal Kepala yang Mulia Besar Dan ideal Dengan Badan beliau Yang memang Kekar Rambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pemirsa yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Berombak Ini yang Sudah pernah Kita jelaskan Pada pertemuan Sebelumnya Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Rambut beliau Itu tidak Keriting Apalagi Keribu Rambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Tidak Tidak Lurus Tetapi Rambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pertengahan Sebagaimana Fisik Atau Postur Beliau Tidak Jangkung Berlebih-lebihan Tidak Juga Pendek Maka Begitu Juga Dengan Rambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Lurus Kaku Juga Tidak Keriting Apalagi Sampai Keribu Rambut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Rajil Berombak Ikal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Biasa Membelah Rambutnya Itu Dengan Cara Menyisir Istilah orang Itu Belah Dua Kadang Juga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Membuat Terurai Kemudian Yujawi Yujawi Wa'illa Fala Yujawizu Syahruhu Syahmata Udhunaihi Iza Hua Waffarahu Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kadang Beliau Mengurai Rambutnya Sampai Kemudian Daun Telinga Telinga Beliau Azhar Laun Warna Kulit Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Terang Artinya Beliau Orangnya Putih Tetapi Bukan Putih Yang Seperti Penyakit Putih Yang Kemerah Merahan Putih Yang Ideal Azhar Laun Warna Kulit Rasulullah Terang Wasi Al-Jabin Dahi Beliau Relatif Lebar Kemudian Azad Jal Hawajib Beliau Alis Rasul Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tebal Jadi Bukan Alis Rasulullah Itu tipis Apalagi Dilukis Tetapi Alisnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Azad Alis 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 yang tebal Akan Tetapi 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 Tidak Sampai Bersambung Tidak Bersambung Tebal Tetapi Tidak Tidak Bersambung Bainahum Bainahum Irkun Yudir Ruhu Al Godob Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Marah Itu Di antara Alis Beliau Itu Kadang Keluar Keringat Ini juga Menunjukkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Marah Kalau Memang Tempatnya Untuk Marah Jadi Bukan Orang Yang baik Orang Yang tidak Tau Marah Atau Bukan Orang Yang baik Orang Yang marah Marah Terus Tapi Orang Yang baik Adalah Orang Yang Tau Kapan Waktunya Untuk Marah Kapan Waktunya Untuk Tidak Tidak Marah Ada Kondisi Kondisi Tertentu Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Marah Tetapi Marahnya Beliau Biasanya Bukan Karena Masalah Pribadinya Bukan Karena Urusan Dunia Tetapi Biasanya Karena Permasalahan Kebenaran Atau Hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Dilanggar Yang Tersalah Beliau Pernah Marah Kepada Keluarkannya Yang Tersilap Maka Begitu Juga Kita Mengambil Teladan Pemirsa Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Penting Untuk Mengambil Ukuran Kapan Kita Pantas Untuk Marah Kapan Sebaiknya Kita Berlapang Dada Saja Karena Ada Hal-hal Yang Tertentu Yang Sebaiknya Tidak Usah Terlalu Diperhatikan Tidak Usah Terlalu Diambil Hati Tapi Ada Hal-hal Yang Memang Kita Harus Menunjukkan Ketegasan Sebagaimana Yang Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Menyangkut Hal-hal Yang Sifatnya Pelanggaran Terhadap Agama Terhadap Urusan Akhirat Maka Disitu Rasulullah Biasanya Tegas Kepada Keluarganya Atau Kepada Sahabat-sahabatnya Dan Ini Sekaligus Mengingatkan Kita Untuk Kapan Dan Di situasi Apa Kita Marah Marah Tidak selamanya Tercelah Ada Kondisi Dimana Kita Dituntut Untuk Marah Tetapi Yang Menjadi Masalah Kalau Setiap Saat Kita Marah Ataupun Marahnya Menjadi Tidak Proporsional Berlebih-lebihan Pada Saat Pada Saat Marah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memiliki Hidung Yang Mancung Ya Sebagaimana Orang Arab Umumnya Memiliki Hidung Yang Mancung Begitu Juga Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lahu Nurn Ya Luh Saakan Akan Di Atas Hidung Beliau Itu Ada Cahaya Saking Indahnya Hidungnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Yang Tidak Memperhatikan Baik-baik Akan Mengira Tidak Memperhatikan Baik-baik Hidungnya Rasulullah Sallallahu Akan Akan Mengira Hidung Beliau Itu Lurus Saking Indahnya Saking Mancungnya Kathul Lihya Beliau Memiliki Jenggot Yang Lebat Sebagaimana Biasa Orang Arab Juga Memiliki Jenggot Yang Lebat Ini Juga Dimiliki Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Bagian Dari Tentu Saja Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Merawat Lihya Kemudian Sahlu Al-Khadain Beliau Memiliki Pipi Yang Lembut Akan Tetapi Tidak Muncul Atau Tidak Tembem Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pipinya Itu Lembut Dan Tidak Tidak Kelihatan Gemuk Proporsional Dengan Badan Beliau Doli Ulfam Fam Mulut Beliau Proporsional Relatif Cenderung Agak Besar Lebar Proporsional Dengan Tubuh Beliau Muflaju Al-Asnan Gigi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Rapi Tersusun Rapi Tetapi Tidak Terlalu Rapat Dan Ini Keindahan Yang ada Pada masa itu Jama'a Skan Dan saya kira Sampai Sekarang Makanya Dahulu Perempuan Perempuan Itu Banyak Yang Sengaja Membuat Gigi Giginya Itu Jarang Mufalijat Dan ini Tidak Perlu Dipaksakan Yang Seperti Itu Kalau Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memang Terlahir Dengan Gigi Yang Rapi Tetapi Tidak Terlalu Rapat Kemudian Dakikul Masrubah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memiliki Bulu Bulu Halus Di Dada Beliau Yang Bersambung Sampai Ke Pusar Leher Beliau Itu Begitu Indah Seperti Gading Dan Semurni Semurni Fidda Semurni Perak Ini Lagi-lagi Menggambarkan Betapa Indahnya Fisik Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Khususnya Unuk Beliau Khususnya Leher Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Postur Beliau Sedang Sedang Artinya Tidak Terlalu Tinggi Tidak Terlalu Pendek Postur Yang Sedang Beliau Orangnya Tegap Dan Kekar Ini Yang Penting Informasi Ini Yang Sangat Penting Jemaah Sekalian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bukan Kakek Kakek Yang Kurus Bungku Rambutnya Semua Putih Jenggotnya Semua Putih Tetapi Rasulullah Itu Orangnya Kekar Tegap Orangnya Besar Beliau Yang Proporsional Dan Ubannya Itu Kata Sahabat Beliau Tidak Sampai 20 Uban Baik Yang Ada Di Rambut Walaupun Yang Dijenggot Kalau Di Akumulasi Itu Jumlahnya Tidak Sampai 20 Orang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Orangnya Tidak Kurus Dan Juga Bukan Orang Yang Tegap Dan Kekar Badinun Mutamasik Sawahun Albatan Wasadar Ini Juga Yang Susah Untuk Kita Tiru Pemirsa Dimilihkan Allah Subhanahu Wata'ala Dada Dan Perut Beliau Itu Rata Ini Yang Susah Biasanya Yang Perut Itu Biasanya Lebih Maju Daripada Daripada Dada Apalagi Kalau Sudah Sudah Berumur Sudah Ada Anak Jarang Olah Raga Jarang Gerak Sementara Makanan Terus Masuk Kadang Tidak Terfilter Dengan Baik Tidak Terjaga Pola Makan Pola Istirahat Ini Yang Susah Sementara Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Hindun Bin Abi Hala Kata Anak Tiri Beliau Dada Dan Perut Rasulullah Itu Rata Ini Menunjukkan Bagaimana Luar Biasanya Fisik Beliau Terutama Kesehatan Rasulullah Sallallahu Alayhi Nanti akan kita bahas Bagaimana istirahatnya Rasulullah Rasulullah Orang yang Tidak suka Begadang Beliau Biasanya Setelah Solat Isya Langsung Tidur Nanti Terbangun Di Pertengahan Malam Solat Malam Kemudian Sebelum Solat Subuh Tidur Lagi Lalu Kemudian Solat Subuh Dan Beraktifitas Dengan Mobilitas Yang Sangat Tinggi Pengurus Umat Ini Kemudian Pemirsa Yang dimulihakan Allah Subhanahu Aridu Ini ada hubungannya Tadi dengan Kekar Dadah Beliau Itu Bidang Lebar Kemudian Baidama Bainal Mangkibain Dohmul Karadis Pundak Beliau Itu Berjauhan Ini Dadah Beliau Itu Bidang Lebar Dan Tulang Tulang Beliau Sendi Beliau Besar Orangnya Memang Kekar Anwar Mutajar Rida Tidak Banyak Tidak Terlalu Banyak Bulu Bulu Di Tubuh Beliau Biasanya Orang Arab Itu Memiliki Bulu Yang Banyak Di Sekujur Tubuhnya Tetapi Untuk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hanya Di Titik Tertentu Saja Ada Bulu Bulu Yang Tumbuh Seperti Tadi Jenggot Beliau Yang Lebat Kemudian Di Dada Beliau Ada Bulu Bulu Halus Yang Lurus Sampai Kemudian Dipusar Dipusar Beliau Ini Yang Kita Sebutkan Tadi Bulu Halus Yang Ada Pada Tubuh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Bersambung Dari Dada Beliau Sampai Kemudian Seperti Garis Sampai Dipusar Pusar Beliau Tapi Di Dada Beliau Itu Di Buah Dada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Perut Beliau Itu Tidak Ada Tidak Ada Bulu Yang Tumbuh Bulu Itu Hanya Didapati Di Sekitaran Lengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Dada Bagian Atas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Serta Pundak Cuma Spot Itu Cuma Di Lokasi Itu Saja Ada Bulu Yang Tumbuh Jamaah Sekalian Siku Beliau Siku Ke Telapak Tangan Itu Panjang Ini Memang Proporsional Dengan Tubuh Rasulullah Yang Yang Kekar Dan Besar Tapi Tentu Saja Proporsional Kemudian Rah Dada Beliau Lapang Telapak Tangan Beliau Besar Kuat Begitu Juga Dengan Telapak Telapak Kakinya Sailul Atrofi Jari Jemari Beliau Itu Panjang Ada Humus Di telapak Kaki Itu Ada Titik Yang Biasanya Tidak Tersentuh Oleh Lantai Kalau Kita Melangkah Itu Biasanya Ada Yang Cenderung Agak Naik Itu Biasanya Selalu Selalu Kering Masihul Qadamain Kaki Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mulus Tidak Ada Pecah-pecahnya Kalau Istilahnya Anak Muda Tidak Ada Bautnya Itu Biasanya Kaki Itu Banyak Bekas Bekas Luka Waktu Kecil Adapun Kakinya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Mulus Bukan Karena Beliau Malas Beraktifitas Beliau Sudah Mandir Sejak Kecil Sudah Beraktifitas Luar Biasa Sejak Masih Kanak Kanak Tetapi Beginilah Bentuk Penjagaan Allah Kepada Fisik Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kaki Beliau Mulus Yang Sampai Kalau Disiram Air Itu Tidak Ada Air Yang Tersisa Saking Mulus Itu Mengalir Air Itu Dengan Lancar Kalau Beliau Berjalan Dengan Cepat Beliau Meletakkan Kakinya Kalau Berjalan Dengan Lembut Tidak Disentak Dan Beliau Berjalan Dengan Penuh Ketawaduan Padahal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Nabi Dan Rasul Seorang Pemimpin Guru Bagi Sahabat Sahabatnya Tetapi Ternyata Kalau Beliau Berjalan Dengan Tawadu Sebagaimana Ciri Ibadur Rahman Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Langkah Beliau Itu Panjang Langkah Rasulullah Sallallahu Itu Panjang Kalau Rasulullah Sallallahu Berjalan Seperti Orang Yang Berjalan Dari Tempat Yang Tinggi Ini Kita Sebutkan Pada Pertemuan Sebelumnya Bahwa Sifatnya Itu Ada Dua Orang Yang Berjalan Dari Tempat Yang Tinggi Yang Pertama Menundukkan Pandangan Matanya Tidak Kesana Kemari Biasanya Orang Yang Berjalan Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Itu Biasanya Menundukkan Pandangan Yang Kedua Biasanya Orang Yang Berjalan Dari Tempat Yang Tinggi Ketempat Yang Rendah Biasanya Jalannya Itu Relatif Lebih Cepat Kemudian Kata Hindun Bin Abi Hala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Godun Basarahu Godun Basarahu Beliau Senantiasa Menundukkan Menundukkan Pandangan Dan Ini Di antara Tentu Saja Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Menjaga Pandangan Pandangan Kita Terutama Aktifitas Kita Ataupun Sekarang Pemirsa Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Media Yang Kita Miliki Maka Kita Sepantasnya Untuk Pandai-pandai Menjaga Pandangan Kita Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Ternyata Adalah Orang Yang Senang Untuk Menundukkan Pandangan Beliau Lebih Banyak Memandang Ke Bawah Daripada Memandang Ke Atas Ini Bentuk Penjagaan Rasulullah Pada Dirinya Untuk Senantiasa Menjaga Pandangan Beliau Kebanyakan Pandangan Beliau Itu Adalah Dengan Tafakkur Merenungi Apa Yang Beliau Lihat Itu Ditafakkuri Apa Yang Dilihat Senantiasa Dihubungkan Dengan Kehidupan Akhirat Bagaimana Keagungan Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Fisik Kita Dan Dan Luar Biasa Dengan Organ Organ Yang Kita Miliki Fungsinya Dan Seterusnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Kebanyakan Pandangan Beliau Itu Penuh Dengan Al-Mulah Hadha Penuh Dengan Tafakkur Yasuku Ashabahu Beliau Kalau Berjalan Yukaddim Ashabahu Beliau Mendahulukan Mendahulukan Sahabat Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Selalu Mengawali Dengan Salam Beliau Selalu Memulai Mengucapkan Salam Kalau Ketemu Dengan Dengan Orang Lain Ini Pemirsa Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Rasulullah Dengan Ketawaduannya Bahkan Beliau Yang memulai Yang memulai Salam Ya padahal Pemirsa sekalian Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Menyebutkan Bahwa Salam itu Hendaknya Diucapkan oleh As-Sagir Al-Kabir Orang yang Lebih muda Kepada orang Yang tua Orang yang Sedikit Kepada Yang lebih Banyak Dan orang Yang berkendara Kepada orang Yang tidak Berkendara Tetapi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ingin Mengajarkan Langsung Kepada Sahabat-sahabatnya Mulianya Memulai Dengan Memulai Salam Mengucapkan Salam Kepada Kepada Orang lain Dan Salam ini Adalah Doa Pemirsa Sekalian Doa Kita Kepada Orang yang Diucapkan Salam Assalamualaikum Keselamatan Atas Kalian Maka Yang Diucapkan Salam Mendoakan Balik Waalaikumussalam Dan Keselamatan Juga Atasmu Warahmatullahi Wabarakatuh Juga Rahmat Allah Dan Berkah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atasmu Ini bukan Sekedar Ucapan Biasa Tetapi Mendoakan Orang Dan Menjamin Keselamatan Orang Jangan Kita Mengucapkan Salam Assalamualaikum Keselamatan Bagi Kalian Tetapi Di Waktu Yang Sama Orang Tersebut Tidak Selamat Dari Rilisan Kita Orang Tersebut Tidak Selamat Dari Gangguan Dan Tangan Kita Maka Di Sejatinya Kita Menjamin Keselamatan Orang Tersebut Dari Gangguan Gangguan Kita Jangan Kita Senang Mengucapkan Salam Tetapi Di Waktu Yang Sama Kita Sering Mengganggu Orang Dengan Ucapan Kita Dengan Lisan Kita Atau Dengan Atau Dengan Tangan Kita Kita Mengambil Teladan Dari Rasulullah Bagaimana Beliau Yang Selalu Memulih Salam Kepada Orang Lain Dan Ini Diantara Ajaran Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Afsus Salam Ya Tebarkan Tebarkan Salam Ini Pemirsa Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Fisik Dari Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Bagaimana Keteladanan Dari Akhlak Beliau Memulai Salam Berjalan Dengan Tawadu Padahal Beliau Seorang Guru Seorang Pemimpin Maka Pemirsa Sekalian Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Perkara Fisik Tidak Bisa Kita Ikuti Setiap Kita Sudah Mendapatkan Porsi Fisik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Penciptaan Kita Masing-masing Ada yang Diberikan Hidung Mancung Ada yang Tidak Terlalu Mancung Ada yang Tinggi Ini Tidak Mesti Kita Paksakan Tetapi Akhlak Kepribadian Rasulullah Sallallahu Sallam Ketawaduan Beliau Inilah yang Penting Untuk Senantiasa Kita Teladani Dalam Interaksi Kita Kepada Kepada Sesama Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Minimal Dengan Banyak-banyak Kita Mengirimkan Salawat Dan Salam Kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wasallillahumma Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Wasallbihi Wasallim Wa akhir Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh